Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan pengetahuan bahasa ini sangat penting dalam penelitian dan penelitian sejarah Indonesia. Ini tentu saja berkaitan dengan bahasa sumber yang dipakai oleh sumber-sumber sejarah. Nah kalau kita perhatikan dari masa tertua sumber-sumber sejarah kita misalnya dalam bentuk prasasti, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa sansekerta, yaitu bahasa suci para brahmana yang dibawa ke Indonesia. Tentu saja pembawanya atau penyebarnya adalah para brahmana. Jadi tidak mungkin yang menyebarkan atau membawa itu para pedagang, para kesatria, apalagi para sudra. Jadi karena bahasa sansekerta adalah bahasa khusus, maka tidak mungkin selain golongan brahmana yang mampu memakai bahasa itu, dan tentu saja mereka lebih paham dan juga menguasai bahasa sansekerta. Jadi teori-teori yang menyatakan bahwa penyebaran kebudayaan India yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan Buddha itu tidak mungkin dilakukan oleh para pedagang, kesatria, dan sudra. Tentu yang melakukannya adalah golongan brahmana. Nah, hal itu kesimpulan yang lebih kuat daripada teori-teori yang dikemukakan, yang sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Bahwa bahasa sansekerta adalah bahasa suci, bukan bahasa profan. Nah, tampaknya karena kesucian bahasa sansekerta inilah, masyarakat Jawa itu menggunakan bahasa ini untuk bahasa resmi prasasti, seperti dalam prasasti canggal. Jadi prasasti canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya, ini merupakan prasasti berbahasa sansekerta. Dan kemudian juga diteruskan oleh misalnya prasasti kalasan, misalnya, kemudian prasasti-prasasti awal dari keluarga Sailendra, termasuk Ligor B yang ada di Thailand Selatan, itu menggunakan bahasa sansekerta. Dan di sana juga ada prasasti Ligor B dari Sri Maharaja Sriwijaya. Jadi sisi lain dari prasasti Ligor B itu. Jadi ada Ligor A, Ligor B. Nah, kemudian untuk masyarakat Sriwijaya, ini sudah terdapat kemajuan bahwa mereka sudah menggunakan bahasa Melayu Kuna sejak abad ke-7. Jadi orang Jawa kelihatannya mengalami kesadaran yang terlambat untuk menggunakan bahasanya sendiri, itu bahasa Jawa Kuna. Nah, ternyata bahasa Jawa Kuna dan bahasa Melayu Kuna itu merupakan bahasa yang merupakan perkembangan dari bahasa pribumi orang-orang Indonesia, khususnya yang tinggal di pulau Sumatera dan pulau Jawa. Jadi bahasa Melayu Kuna itu adalah merupakan bahasa Kunlun. Jadi asal-usulnya dari bahasa Kunlun, bahasa Jawa Kuna juga dari bahasa Kunlun. Nah, tetapi karena bahasa itu mendapat tambahan kata-kata sansekerta, dan bahasa Melayu Kuna itu lebih tua dibandingkan dengan bahasa Jawa Kuna, maka kemudian lebih dikenal dengan ungkapan yang katakanlah sebagai bahasa Melayu Kuna. Sedangkan bahasa Kunlun yang mendapat tambahan sansekerta, itu menjadi bahasa Jawa Kuna. Nah, itulah kalau kita melihat perkembangan bahasa Melayu Kuna dan Jawa Kuna, itu asalnya berasal dari bahasa Kunlun, yang disebutkan oleh Kekaisaran Cina, sebagai bahasa yang dimiliki oleh masyarakat atau manusia yang tinggal di pulau Sumatera dan Jawa. Bahasa Kunlun. Nah, ternyata penamaan Kunlun ini tampaknya memang untuk nama bangsa. Hal ini tampak juga misalnya Kekaisaran Cina juga menyebut bahwa orang-orang Kunlun juga mempunyai kapal-kapal atau perahu-perahu yang mereka sebut sebagai perahu Kunlun. itu perahu yang memakai cadik di samping, di kanan-kirinya, untuk penyeimbang supaya tidak tenggelam. Nah, jadi di sini pendekatan pengetahuan bahasa itu akan bisa memberikan semacam pengetahuan yang luas mengenai pemakaian bahasa seperti yang tampak pada sumber-sumber sejarah. Nah, kemudian prasasti-prasasti yang lebih kemudian, yaitu dari abad ke-9, misalnya bahasa Jawa Kuna sudah mulai muncul atau mulai dipakai oleh masyarakat Jawa untuk sumber-sumber sejarah, untuk dokumen-dokumen resmi. Nah, sehingga ini suatu perkembangan yang tentu saja bisa dikatakan terlambat gitu ya, jika dibandingkan dengan masyarakat Melayu yang lebih senang menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Sansekerta. Nah, jadi untuk kasus Jawa memang agak terlambat. Kemudian, tapi Jawa kemudian mengalami perkembangan juga bahasa Jawa Kunanya menjadi Jawa Pertengahan, jadi merupakan bahasa penyederhanaan dari Jawa Kuna menjadi Jawa Pertengahan yang dibakai pada karya-karya kidung, terutama pada masa akhir Majapahit. Ya, jadi dari situ itu kemudian pada zaman Jawa modern setelah Majapahit, maka muncul karya-karya babat di satu sisi sebagai karya sejarah orang Jawa, itu babat Tanah Jawi yang paling terkenal. Kemudian di situ juga muncul kitab-kitab primbon yang menggunakan tulisan pegon, arah pegon, tetapi ada juga primbon-primbon itu yang ditulis dalam tulisan Jawa, yaitu suatu tulisan yang merupakan peralihan dari tulisan Jawa Kuna menuju tulisan Jawa modern. Jadi sebenarnya kalau kita cermati manuskrip-manuskrip abad ke-16-17, ini sudah ada tanda-tanda perkembangan, terutama pemakaian huruf yang berbeda. Jadi sistem huruf Jawanya itu agak berbeda dengan tulisan Jawa modern sekarang. Sebagai contohnya, misalnya untuk mengakhiri sebuah kata selalu digunakan pangkon. Jadi pangkon itu dianggap sebagai melakukan siget dari suatu kata. Jadi kalau siget dalam huruf Jawa modern itu kan dipakai misalnya dengan pasangan dan sandangan. Nah pada zaman dulu tampaknya sigetnya itu selalu menggunakan pangkon. Jadi selebap pangkon ini. Nah ini merupakan suatu penggunaan bahasa Jawa modern yang tulisannya sebenarnya sedang mengalami perubahan atau perkembangan dari tulisan Jawa Kuna. Jadi banyak tulisan-tulisan yang mirip-mirip dengan tulisan Jawa Kuna. Nah kemudian menjadi tulisan Jawa pertengahan. Jadi tampaknya ada perkembangan yang signifikan antara tulisan Jawa Kuna ke Jawa modern dengan bahasa Jawa pertengahan. Nah inilah suatu contoh yang sangat penting dalam penelitian sejarah yaitu pengetahuan bahasa. Jadi pengetahuan bahasa akan bisa menjadi alat untuk bisa memahami isi dari prasasti, dari manuskrip dengan bahasa yang berbeda satu sama lain. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb.